Sedara politisi senior Arsul Sani dilantik sebagai hakim mahkamah konstitusi di Istana Negara hari ini. Arsul Sani menggantikan hakim konstitusi Wahiduddin Adams yang memasuki masa pensiun. Arsul Sani dilantik Presiden Jokowi sebagai hakim konstitusi di Istana Negara kamis pagi. Arsul Sani menggantikan hakim konstitusi Wahiduddin Adams yang memasuki usia 70 tahun pada 17 Januari 2024. Usai dilantik, Arsul menyebut akan berupaya mengembalikan kepercayaan publik terhadap mahkamah konstitusi. Yang namanya public trust, kepercayaan publik itu adalah modal utama bagi lembaga judicial termasuk MK. Jadi modal utamanya ini harus dikuatkan secara terus menerus dan tidak sebaliknya tergerus secara terus menerus. Memang ini sebuah... Memang ini sebuah...